Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif, terutama owner dari Stargazer, Hyundai Stargazer. Pada video kali ini saya tunjukkan pemasangan double black core spesial pada Hyundai Stargazer. Kenapa mesti dipasang? Itu kan mobil masih baru, belum ada satu tahun. Nah betul lah, kenapa yang masang ini beliau itu namanya Pak Agus di Semarang. Nah beliau itu suka mobil yang lincah. Nah kebetulan di Stargazer ini kalau tarian bawahnya itu karena CVT jadi kurang menurut beliau. Jadi dilakukan remap, tapi remap belum ada yang bisa melakukan remap di Stargazer. Makanya tertarik untuk memasang black core. Nah pada pemasangan kali ini setelah terpasang kita bisa saksikan bagaimana hasilnya efek positif yang didapat dari black core ini. Memang remap. Kita saksikan bersama. Salam dari Jogja. Hari ini kita lakukan pemasangan double blacker, double black core pada Stargazer. Sumbernya dua, yaitu wap bensin dan wap oli. Ini dari breather, ini dari kanister. Nanti ini sebagai output, ini sebagai inputnya. Masuk ke sini. Black core dikatkan di bagian belakang. Supaya maksimal. Untuk pemasangan, kita bendorin dulu ini. Kita cabut dari sini. Kemudian untuk memasang ini sebagai output black core. Yang dari breather. Yang dari sini. Nah ini inputnya. Ini outputnya. Nanti yang satunya dari ini. Ini inputnya. Ini outputnya. Kita masukkan oli aditif. Ini fungsi utamanya adalah mengamankan metal-metal. Dari gesekan sama dari oksidasi. Karena ini banyak mengandung oksigen. Ini satu-satunya di dunia yang oksigenetid. Jadi kalau di mesin ini panas. Akan terjadi dua oksidan. Yaitu karbon dan hidrogen. C kalau ketemu O2. Akan jadi CO atau CO2. Menguap. Keluar kenalpot. H. Hidrogen kalau ketemu O2. Jadi H2O. Langsung keluar ke ujung kenalpot. Kemudian menghilangkan friksi antar logam. Terus membuat film. Melindungi. Jadi kalau ini jarang dipakai. Saat di starter. Itu aman saja. Antara metal jalan, metal duduk. Ada film pelindungi. Ini dilakukan setiap ganti oli. Karena sebagian besar akan terbuang. Pada saat didrain. Nanti di. Pada oli baru masukin lagi. Ini Rp200.000. Lakukan blackboard tuning. Pada stargazer. RPM kita tahan di antara Rp1900-Rp2000. Kita gajal pakai pralon. Kemudian kita infuskan cairan khusus. Dengan kecepatan khusus. Ini kecepatannya adalah 5 detik. Dari ujung selang ke ujung keran. Ini pemutarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara 5 sampai 6 detik. Ini masuk ke dalam. Membersihkan 4 silinder. 16 katuk. Kemudian. Menyetelnya sekaligus. Dan melakukan trimetting. Ini akan dingin. Di 1, 4 sama 2, 3. Nanti akan ngefek semua ke kompresi mesin ini. Kompresi mesinnya akan jadi luar biasa. Kembali seperti mobil baru keluar dari pabrikan. Betul-betul mantap sekali nanti untuk kompresi mesinnya. Dan ini juga terjadi semi remapping. Teman-teman pecinta otomotif. Ini kita lakukan test drive pada star geyser pertama di dunia. Yang dipasang double black core. Ini berarti ketambahan 700 cc loh pak. Jadi dua-dua. Wujudnya gas. Dicangkok. Jadi bukan mangga tau yang dicangkok pak. Mesin yang tak cangkok ini. Bener-bener star geyser pertama ini. Belum ada yang masang. Cuali bagus. Ini akselerasi beda ya pak? Beda-beda nih. Beda ya? Tapi CVT memang nggak bisa konser. Tapi kan udah jauh tau pak? Ya ada tapi. Tapi ada. Ya ya. Ini belum bisa di remap masalahnya ya? Hmm. Makanya yang tertarik ini kan belum bisa di remap. Memang kawahnya memang. Ya kalau CVT memang. Iya lemot. Karakternya nggak bisa. Soalnya dia malah. Dia malah makan menu tau pak. Makan torsi tau. Torsi ya bagus di alus ke sama dia. Kan jalan ke kelos tau ya. Kan jalan ke roller gitu tau pak. Hmm. Kayak naik. Naik. Sepeda motor tau. Ini motivasi utama bagus masang blackboard tuh pak. Ngilangi lemotnya ya pak? Iya. Iya, iya, iya. Nah tenaga kan juga sudah cukup tau. Sudah bagus tau. Kok tenaga atasnya ini pak? Kayak uang tadi di Cuning Uyang Elman tau pak. Sampai ngegasih roto joss ini. Sampai ngegasih roto joss ini. Nah nyoba ekselerasi ditau ya pak. Sini harus kutung ke rem lagi. Tapi ada ya perubahannya pak? Ada. Unti ragati masalah ada perubahannya pak. Apos-apos berarti saya pak. Nah ini mesinnya sama nih sama City Hatchback. Jadi saya tuh geli pak. Ini saja dong pinter-pinterannya pabrik. Ya udah semua Rp1.000.000. Semua ya? Semuanya sama. Oh oh mesinnya sama pak. Pinter udah. Oh oh. Di satu produksi. Iya. Biaya ini renteng tau ya. Iya. Jadi jangan ganti gaul-gaul satu mesin. Berapa triliun. Ratusan miliar tuh pak. Iya ada sih. Iya. Udah berkurang banget ya alam otaya. Berarti pak aku sih penggemar penceng-encengan pak. Minimal kesit lah. Iya. Habis mau difedak ngawur. Enggak. Sampaihan termasuk hati-hati kan. Enggak sering. Oh oh. Ekstrem. Enggak seruh gitu.